Tidak dapat dihindari, kasus pelecehan seksual terhadap anak masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Tabalo. Sepanjang tahun ini saja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB menangani 4 kasus pelecehan seksual pada anak, meliputi 3 kasus pedofilia dan 1 kasus pencabulan anak 14 tahun yang melibatkan 4 orang pelaku. Kasus pelecehan seksual tak jarang meninggalkan dampak buruk pada psikologis korbannya. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Tabalong Selviati, korban pelecehan seksual seringkali dibayangi rasa cemas, gelisah, takut, bahkan trauma. Menurut Selvi, pendampingan secara psikologis harus diberikan pada korban untuk mengembalikan kesehatan mentalnya. Pandangan hukum, itu harus dilakukan pendampingan baik dari DP3AP2KB ataupun dari Dinas Sosial. Selama proses berlangsung, itu ternyata anak ada perubahan baik dari segi perilaku ataupun dari segi pikiran, maka kami dari Dinas kami berkewajiban untuk melakukan pendampingan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Misalnya kami lakukan peneriksaan psikologi, apakah memang anak ini normal atau misalnya ada terjadi gangguan secara psikis. Kalau terjadi gangguan secara psikis, maka akan dilakukan pengobatan sampai anak tersebut dinyatakan sembuh. Selvi Ati menambahkan, orang tua juga berperan penting dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak, baik itu melakukan pendekatan secara emosional hingga memantau lingkungan pribadi anak.